Ya, di pelajar yang ketiga ini teman-teman, sesuai dengan janji saya, saya akan jelaskan soal tanda aksidental dalam musik. Oke, tanda aksidental dalam musik adalah tanda yang menunjukkan sebuah perubahan atau pergantian kromatis. Jadi, tanda aksidental sangat mempengaruhi setiap perubahan-perubahan nada yang ada. Saya akan jelaskan langsung ya, dalam tanda aksidental ada tiga. Yang pertama yaitu tanda crash. Tanda crash ini dalam tanda aksidental gambarnya itu berikutnya seperti hashtag pada Instagram, hampir mirip dengan hashtag pada Instagram. Tanda aksidental yang pertama yaitu crash. Fungsinya adalah crash atau sound ini fungsinya yaitu menaikkan setengah nada. Saya berikan satu contoh, jika nada C dinaikkan setengah nada atau diberikan tanda crash, maka nada C itu berubah. Bukan lagi C, tetapi nada C itu dibaca dengan nama C crash. Atau dalam bahasa tanda crash, setiap nada yang diberikan crash dibaca dengan akhiran is. Yaitu dengan kata lain, C diberikan crash berubah menjadi cheese seperti disini. Yang artinya terletak itu sitam. Ini namanya cheese atau C crash. Contoh lagi, D apabila diberikan crash berubah menjadi D crash atau cheese. Dan selanjutnya F diberikan tanda crash berubah menjadi fish atau F crash. G diberikan crash berubah menjadi G crash atau cheese. Dan A diberikan crash berubah menjadi A crash. Oke, yang kedua. Yang kedua yaitu tanda flat atau mole. Tanda aset dan tanda kedua adalah tanda mole atau flat. Kalau lihat bentuknya flat atau mole, itu hampir sama dengan huruf B kecil. Bisa lihat ya. Sebuah huruf B kecil. Oke. Nah, kalau tanda flat ini fungsinya itu menurunkan setengah nada. Jadi setiap nada yang diberikan tanda flat, maka nada akan turun setengah. Saya bagi satu contoh penasaran seperti apa. Saya tunjuk tanda B yang ada di note ke-7 pada keyboard. B ketika diberikan flat, berubah menjadi D flat atau dibaca dengan akhiran S dan terletak di tungsi tambah. A ketika diberikan flat, dia turun. Yang dibaca AS atau berada di G crash. G ketika diberikan flat, dia berubah menjadi G-S. A atau F crash. E, kalau diberikan flat, itu dia turun. Dibaca ES atau D crash. D diberikan flat, dia menjadi D-S. D-S ya, D-S. Atau C crash. Jadi baik C crash atau D-S itu sama. Baik D-S dan D-S itu sama. Baik F-S dan G-S itu sama. Baik G-S atau G crash dan A-S itu sama. Baik A crash atau A-S dan B flat atau B-S itu sama. Atau dalam bahagian istilahnya, ini adalah tangga nada Enharmonis. Yang memiliki nama yang berbeda tetapi memiliki notasi yang sama. Yang ketiga tanda natural atau dengan kata lain, yaitu Pugar. Pugar ini biasanya muncul dalam partitut knock balok. Dalam partitut knock balok, Pugar efeksinya membalikkan nada menjadi semula. Contoh, ketika G crash diberikan tanda Pugar seperti ini, dia akan turun ke G. Karena dia membalikkan nada yang semula. Artinya nada-nada yang diberikan tanda Crash atau tanda Flat. Ketika diberikan tanda Pugar, maka nada akan menjadi nada natural, nada normal kembali. Contoh tadi ya, G diberikan crash, di-G crash. Tetapi ketika diberikan Pugar, dia menjadi di nada G kembali. Oke? Jadi dalam tanda asintal, ingat teman-teman ada tiga. Crash, Mall atau Flat, dan Pugar. Ini sangat berpengaruh pada setiap perubahan nada yang ada. Sekian, terima kasih.